Sebuah rumah di kompleks Bumi Citraindadua, Desa Pataruman Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, mendadak ramai didatangi warga dan polisi pada selasa 16 April. Bukan tanpa sebab, hal itu terjadi setelah pemilik rumah Didi Hartanto ditemukan tewas mengenaskan. Jasad Didi ditemukan terkubur di bawah keramik di dalam rumahnya. Belakangan diketahui Didi ternyata dibunuh oleh pelaku berinisial I yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kompleks tersebut. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menyebut bahwa korban dibunuh pada 23 Maret lalu. Pelaku kemudian mengubur mayat korban di lubang dengan lebar 80 cm dan kedalaman 50 cm. Jasad korban kemudian ditutup dengan tanah dan atasnya dilapisi oleh keramik. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, keluarga korban sempat rekecoh saat mencari korban di rumahnya. Hal itu karena kondisi rumah korban sudah rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda korban dikubur di bawah keramik rumahnya. Setelah mayat korban diangkat, lantai rumah milik korban terlihat rusak dan berlubang, serta banyak tanah karena untuk membongkar kuburan korban. Sementara itu seorang warga bernama Emen yang turut menggali lubang tempat korban dikubur mengaku, kondisi lubang memang rapi. Untuk menggali lubang itu, ia menggunakan linggis dan cakul. Tetapi ada kendala karena tanah lengket dan penggali yang berjumlah tiga orang menghirup bau busuk dari mayat korban yang sudah terkubur nyaris satu bulan lamanya. Ya, betul dibungkus putih. Mayatnya dibungkus putih. Ya, betul daerah Kekamatan Sihamplas. Untuk kronologinya nanti... Dulu bisa diantar. Ya, itu... Pak Dik. Dikir dulu sekali. Gampang, gampang. Sampai lho. Bapak, Pak. Ya. Di ruangan tadi. Bukan langkah. Yuk! Eh! Hari ini, ya? Bagus! Yuk! Hari ini, ya? Pak Dikir. Hari ini, ya? Apasih ke sini juga kalau piropo, sil indo dan lihat, atau ihnen? Belumnya banyak lagi di 대asi.